Oke, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan menerangkan cara penggunaan mesin balancing ya, dengan tipe Super B505. Sebelumnya kita akan perkenalkan aksesorisnya dulu. Di sini sudah disiapkan konus-konusnya sebagai adapter. Ini ada quick nut, terus ini ada palu, terus disini ada, kita sudah siapkan timah pemberat ya. Jadi ada nilai-nilainya, ada yang 10, 15, 20, 30, sampai 50. Oke, langsung saja kita juga sudah siapkan ban-nya. Sebisa mungkin dalam pemasangan ban, nanti ada mark bulatan putih, jadi balancing-nya ban itu ada bulatan putih. Berhubung ini ban sudah, istilahnya sudah bekas atau sudah pernah dibongkar pasang, jadi marking-nya sudah hilang. Oke, pertama kali kita naikkan dulu ban ke as mesin balancing. Oke, kita cocokkan dengan konus yang sesuai dengan lubang di pelek. Kita masukkan, oke. Nah, sampai masuk. Baru kita pasang quick nut. Quick nut. Nah, pemasangan quick nut harus kita tekan dulu yang merah-merah ini. Kita tekan, baru kita masukkan, set, kita lepas, baru kita putar. Ini untuk mempercepat dalam pengencangan roda di as mesin balancing. Oke, sudah kita pasang, baru kita nyalakan di switch power-nya. Oke, kita pasang. Oke, on. Oke, di display akan muncul nilai-nilai. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, A ini adalah jarak antara mesin dengan roda. Misalnya di sini ada petunjuknya, petunjuk angka, skala angka. Nah, misalnya kalau kita tarik sampai di pinggir bibir pelok, nah di sini ada 8,5. Oke, 8,5. Nah, kita masukkan di A-nya ini, di A, 8,5. Oke, 8,5. Oke. Baru di selanjutnya yang ini, tekan ini. B adalah lebar pelok. Lebar pelok. Nah, di sini ada alat untuk mengukur lebar pelok. Di sini ada skalanya. Oke. Kita cocokkan di bibirnya. Dalam dan luar. Nah, di sini akan muncul skala di 5. Oke. Di 5, kita masukkan di angka 5. Di B-nya. Kita turunkan. 5. Oke. Nah, sedangkan yang kedua adalah D, adalah diameter. Diameter roda. Diameter roda, kita biasanya di sini, di R-nya ya. Kita lihat di R-nya ini 14. R-nya 14. Oke. Kita naikkan 14. Oke. Nah, datanya sudah. Nah, pemilihan jenis pelak. Jadi, kalau pemilihan jenis pelak adalah, posisinya kita pilih di sini. Nah, di sini ada indikator merah-merah. Nah, kalau biasanya pelak standar itu pelak kaleng. Pelak kaleng itu posisi tima ada di bibir dan bibir. Bibir dalam dan bibir luar. Oke. Dan ini kita menggunakan bibir, apa, pelak dengan pelak standar. Oke. Data sudah, pemilihan jenis pelak sudah, baru kita tutup cover-nya untuk memutar secara otomatis pelak tersebut. Oke. Dia akan berputar sendiri. Oke. Nah. Nah, di sini akan muncul nilai tidak keisimbengan. Yang di dalam sebelah sini, roda pelak sebelah dalam adalah 50. Untuk yang sebelah luar adalah 35. Nah, kita bisa pilih di sini nilai apa, pemberatnya. Misalnya 50. Paling mendekati adalah, misalnya tidak ada, kita cari yang mendekati. Misalnya 30. Sebelum kita tempel di sini, nah kita posisikan di lampunya di sini. Sampai penuh dulu indikatornya. Nah, sampai bunyi indikatornya. Baru kita pasang 30 dulu ya. 30 dulu. Kita pasang di arah jam 12. Di atas-atas. Lalu 20. Nah, 20. Kalau memang ada timah yang langsung 50, langsung dipasang. Tapi kalau memang tidak ada, bisa kita jumlakan. Misalnya 30 dengan 50. Kita putar dulu sampai di 35. Oke. Kita pasang di 20 dan 15. 20 dan 15. Oke. Sebelah sini ya. Tetap di arah jam 12. Satu. Satu lagi 15. Biasanya kalau dalam tahap belajar, kita pasang salah satunya dulu, tidak apa-apa. Misalnya 50 dulu, kita putar. Atau 35 dulu, kita putar. Tapi kalau ini saya contohkan, bahwa langsung kita isi dua-duanya. Kita langsung putar. Oke, kita putar. Nah, di sini ada selisih 5 gram dan 5 gram. Satuannya 5 gram ya, jangan lupa. Timah pemberat, belum tentu nilai ditunjukkan di 30. Nilainya 30. Bisa kurang dan atau bisa lebih. Oke. Kita langsung kita kasih yang sisanya. Kita kasih. Nah, berhubung tidak ada yang 5, kita kasih 10. Kita kasih 10 saja. Oke. Oke, kita putar dulu. Kita putar. Oke, satu. Oke. Kita pasang. 5 gram. Dan satu lagi 5 gram yang di luar. Oke. Kita putar lagi. Jangan lupa ya, posisinya harus penuh. Indikatornya penuh. Arah jam 12. Oke, kita putar lagi. Oke. Berarti ini lebih dari 5. Kita bisa cabut atau bisa kita kurangi. Oke, kita coba cabut. Oke. Kita putar lagi. Oke. Nah, ini bahwa menunjukkan bahwa pelak dan roda sudah seimbang. Jadi, tidak ada terjadi getaran pada kecepatan tertentu. , sampai jumpa. Hey. Oh. T 임ran. Over. Be해. Ow. Oh. Terima kasih.